Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sihat dan salam sukses selalu untuk kita semua Pemirsa yang budiman, dalam Islam banyak cara yang dianjurkan Rasulullah SAW Untuk mempermudah kita dalam mengais rejeki Salah satunya adalah dengan amalan sederhana yakni sedekah Sedekah merupakan salah satu amalan yang mulia dalam Islam Pas sedekah yang dilakukan dengan ikhlas Memiliki fadilah yang luar biasa Salah satunya Allah memudahkan kita dalam perihal rejeki Serta kemudahan hidup Sedekah tidak harus menunggu kita kaya Bersedekah bisa kita wujudkan dengan cara sederhana Yakni salah satunya adalah dengan memberi makan kucing-kucing terlantar Yang kita temui di jalan atau kucing-kucing yang mendatangi rumah kita Baik kucing liar maupun kucing milik tetangga Merawat dan memelihara kucing di rumah juga termasuk sedekah Hal ini karena kita akan sering memberinya makan, minum serta merawatnya Dengan bersedekah atau memberi makan kucing-kucing tersebut Maka Allah akan menggantikan pemberian kita itu dengan lipat ganda yang banyak Hal ini sesuai dengan janji Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah Ayat 261 yang berbunyi Berumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Adalah serupa sebutir benih yang menembuhkan 7 bulir Pada tiap-tiap bulir 100 biji Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki Dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui Dari ayat ini menggambarkan alangkah maha pemurahnya Allah kepada hamba-hambanya yang murah hati Atau orang-orang yang gemar bersedekah kepada makhluk Allah Allah lah yang menjaga harta kita Allah lah yang menjamin rejeki kita Allah lah yang melipat gandakan penggantian infak dan sedekah kita Dengan lipat ganda yang banyak Maka itu bersedekahlah Jangan ragu-ragu dan takut miskin Resulullah bahkan pernah berseru Carilah rejeki dengan bersedekah Sekilas kalimat ini sedikit membingungkan Karena bagaimana mungkin sedekah itu bisa menambah rejeki? Karena menurut logika matematika serta hukum ekonomi mengatakan bahwa Sesulatu yang kita keluarkan maka sudah pasti akan mengurangi dari jumlah yang kita miliki Namun ternyata Rasulullah SAW berseru demikian Karena bersedekah adalah berdasarkan logika iman Logika iman mengatakan bahwa Rejeki adalah pembelian dari Al-Razak yang maha pemberi rejeki Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Hud ayat 6 Yang berbunyi dan tidak satupun makhluk yang bergerak atau bernyawa di bumi ini Melainkan semuanya dijamin rejekinya oleh Allah Jadi Allah lah pemberi rejeki Jangankan kita sebagai manusia yang berada di muka bumi Bahkan semut di dalam tanah, ikan di dalam lautan, burung di udara yang jumlahnya bermiliar-miliar Dijamin rejekinya oleh Allah Allah lah yang menjamin rejeki untuk semua makhluk Baik di bumi, laut maupun di udara Hal ini sebagai wujud kasih sayang Allah dan bertambung jawaban Allah kepada makhluk-makhluk ciptaannya Dalam hadis kutsi Allah berfirman Bagaimana mungkin aku menciptakan makhluk sementara aku tidak memberi rejeki kepadanya Jadi setiap makhluk Allah di alam dunia ini Pasti ada rejekinya Hal inilah yang membuat orang-orang yang beriman Tidak pelit, tidak rakus, tidak serakah, dan tidak bakhil Orang yang beriman selalu memiliki sifat kona'ah Yakni selalu merasa cukup serta puas atas segala ketentuan Allah Itulah yang Allah amanahkan kepada kita Agar kita selalu mensyukuri nikmat Allah Karena dengan mensyukuri nikmat Allah Berarti kita pantas dan kuat menjaga amanah Allah Sehingga Allah akan menambah kembali nikmat itu untuk kita Kemudian kita wujudkan rasa syukur itu dengan mengeluarkan sebagian rejeki kita Untuk berinfak dan bersedekah Selama seseorang bersyukur dengan mengeluarkan infak dan sedekah Maka selama itu pula lah Akan mengalir nikmat-nikmat Allah yang banyak kepadanya Hal ini sesuai dengan janji Allah Dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 69 yang berbunyi Apa saja yang kita napkahkan pada jalan Allah Miscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu Dan kamu tidak akan dianiaya atau dirugikan Allah yang maha mengayakan Di tangannya segala kekuasaan Di tangannya langit dan bumi Di tangannya semua hati dan keadaan Di tangannya sehat dan sakit Di tangannya sukses dan gagal Di tangannya kaya dan miskin Di tangannya susah dan senang Begitu mudahnya Allah membolak-balikan keadaan seseorang Maka tak kalah seorang hamba bersedekah kepada makhluk ciptaannya Maka ia pun dijamin kekayaannya dan kesuksesannya oleh Allah SWT Kenapa dengan bersedekah rejeki semakin bertambah Jawabannya karena orang yang bersedekah Mendapatkan balasan yang berkali-kali lipat dari Allah SWT Jadi mulailah memberi makan kucing-kucing terlantar Dengan niat mendapatkan rejeki dari Allah SWT Lalu kenapa harus kucing? Jawabannya sederhana Karena kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai Di sekitar tempat tinggal kita Dan yang paling utama lagi adalah Karena kucing merupakan binatang yang sangat disayangi oleh Rasulullah SAW Selain itu sedekah makanan kepada kucing-kucing terlantar Ternyata memiliki hikmah bagi kita dunia dan akhirat Hal ini sebagaimana dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda Pada setiap sedekah kepada makhluk yang memiliki hati atau jantung yang hidup Akan dapatkan pahala kebaikan Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan Yang kemudian dimakan oleh burung-burung Manusia atau binatang Maka baginya sebagai sedekah Hadis riwayat bukhari dan muslim Oke pemirsa yang mudiman Semoga bermanfaat dan menginspirasi Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalam